Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan alur cerita film inspiratif, kali ini saya akan membawakan tema tentang balap motor jalanan. Bukan balapan biasa, tetapi melibatkan perselisihan antar klub motor, dan juga masalah lainnya. Cerita dimulai ketika terdapat dua mobil sedang ingin melakukan balapan. Tiba-tiba dari belakang, muncul seseorang menggunakan motor. Dikira orang biasa, ternyata dengan cepat motor itu mampu menyalipnya. Orang itu bernama Ford. Seorang pembalap jalanan, yang bahkan disegani oleh klub-klub besar. Sudah lebih dari setengah tahun, dia menghilang dari kota ini. Dan kali ini, dia muncul kembali untuk menyelesaikan urusannya. Pengendara mobil yang sebelumnya dia salib, tidak terima dengan kelakuannya. Bahkan anak kecil yang menjaga motornya, ikut menjadi sasaran. Melihat kejadian itu, Ford langsung menghajar mereka. Walaupun dua lawan satu, dengan mudah dia mampu mengalahkannya. Tidak mau mencari keributan lagi, kedua pengendara mobil itu langsung pergi. Berita kemunculan Ford, langsung menyebar dengan cepat. Tentu saja yang pertama menemui adalah kedua sahabatnya, yang bernama Val dan Dalton. Mereka menyadari, kembalinya Ford ke sini pasti memiliki alasan penting. Dan sebagai sahabatnya, mereka akan membantu, seberat apapun masalahnya. Kini ketiga orang itu sudah bersama kembali. Untuk merayakannya, mereka melakukan balapan seperti biasa. Aksinya tersebut membuat kaget seseorang, yang bernama Junior. Dia tidak terima, dan langsung mengejar mereka bertiga. Setelah berhasil mengejar, gesekan pun terjadi. Sialnya tiba-tiba muncul sebuah truk, yang akhirnya membuat Junior terjatuh. Namun Junior tidak jerah, bahkan sampai mengeluarkan pisaunya. Ford yang tadinya tidak ingin ribut, langsung memukul dan menjatuhkan pisaunya. Tiba-tiba banyak motor datang, dan mengelilinginya. Ternyata, Junior adalah adik dari pemimpin geng motor terhebat di daerah ini, yang bernama Trey. Tentu saja orang itu mengetahui, siapa Ford sebenarnya. Tetapi Junior masih tidak terima, dan meminta ganti karena motornya rusak. Sudah pasti Ford menolak permintaan tersebut. Beruntungnya polisi datang. Hal itu membuat Trey tidak bisa melakukan apa-apa, terhadap Ford. Banyak klub dan pecinta motor, sering membuat event. Acara tersebut bisa menjadi ajang untuk unjuk gigi, maupun mencari kenalan. Di sana Ford juga datang, untuk menemui seseorang. Orang yang dia cari adalah kekasih lamanya, yang bernama Shane. Tentu saja Shane masih marah dengan Ford. Ketika menghilang, Ford tidak menceritakan alasannya, bahkan tidak berpamitan. Sebagai seorang yang cukup dikenal, Ford juga memiliki musuh. Anak buah dari geng Helion, tidak sengaja melihat Ford berada di sini. Mendengar info itu, bos dari geng tersebut langsung datang. Orang tersebut bernama Henry. Orang yang membuat Ford menghilang selama setengah tahun. Ternyata alasan Ford menghilang, adalah karena dia menyembunyikan motor milik Henry. Bukan cemas soal motor itu, namun sesuatu yang ada di dalamnya. Ford pun sadar, Henry tidak akan macam-macam dengannya, selama dia masih menyimpan motor itu. Tentu saja Henry memberinya peringatan, atau hal buruk akan segera menimpanya. Selain sebagai bos klub motor, bisnis dari Henry adalah menjual barang terlarang. Berhasil merayu junior, dia sempat melakukan negosiasi dengan Trey, untuk menjual di wilayahnya. Namun Trey menolak tawaran tersebut, bahkan memarahi adiknya, yang mengambil keputusan tanpa sepengetahuannya. Di lain tempat, Ford masih bersama Shane. Dia terus merayu, agar mau memaafkannya. Bahkan kemanapun dia pergi, Ford selalu menyusulnya. Ketika berada di klub malam, tanpa sengaja Ford berpapasan dengan junior. Seperti biasa, junior selalu memperlihatkan sisi aroganya. Sedikit orang seperti Ford, yang berani menanggapinya. Selama ini, dia berlindung di balik nama besar kakaknya, sehingga bisa berbuat sesukanya terhadap orang lain. Tentu saja dia memarahinya, atas ulahnya selama ini. Melihat pertengkaran dua orang itu, Henry memiliki sebuah ide jahat. Langkah pertama, adalah memancing keributan di dalam klub malam. Melihat sifat pengecut dari junior, dia pasti akan bersembunyi, daripada menjadi sasaran dalam keributan tersebut. Dan ternyata ini adalah rencana dari Henry, untuk memancing junior ke dalam tempat sepi. Seketika junior langsung dihabisi, menggunakan rantai motor miliknya. Tidak memakan waktu lama, polisi sudah berada di lokasi. Trey mengetahui, bahwa adiknya sudah meninggal. Saksi mata yang ternyata anak buah Henry mengatakan, bahwa yang membunuhnya adalah Ford. Tanpa pikir panjang, dia langsung pergi dan ingin mencarinya sendiri. Padahal selama ini, Ford masih berdua dengan Shane. Mengetahui Shane sudah mau mendengarkan, dia menceritakan semuanya. Motor yang selama ini Henry cari, di dalamnya tersimpan banyak sekali barang terlarang. Tidak mau membuat semuanya terlibat dengan polisi dan FBI, Ford menyembunyikan motor itu, kemudian menghilang. Setelah mendengar itu, sekarang semuanya menjadi jelas. Oleh karena itu, Shane memaafkannya. Agen FBI yang menangani kasus dari Ford, yang bernama MacPherson, juga mendatangi TKP pembunuhan junior. Berdasarkan informasi dari saksi, targetnya tersebut terkonfirmasi sudah kembali ke kota ini. Dia pun bersama agen lain bernama Nancy Drew, mencoba mencari keberadaan dari Ford. Sementara itu, Trey sudah mengumpulkan seluruh anak buahnya, dan juga melakukan hal yang sama. Semua sesuai dengan rencana dari Henry. Tinggal menunggu waktu, Ford pasti menemuinya. Ford yang menjadi buronan satu kota belum mengetahui, dan masih bersantai dengan temannya. Beruntung Shane sempat melihat berita itu. Tiba-tiba Henry menelpon. Dia akan membebaskannya dari tuduhan pembunuhan itu, apabila Ford mau mengembalikan motornya. Tentu permintaan itu ditolaknya, karena sudah tidak percaya. Belum sempat memikirkan rencana, salah satu warga di sana mencoba menangkap Ford. Shane yang menyadari, langsung menodongnya dari belakang. Mereka semua harus segera pergi, sebelum keadaan menjadi lebih berbahaya. Info keberadaan Ford sudah tersebar. Baik FBI maupun Trey, langsung menuju ke lokasi. Sayangnya beberapa menit sebelumnya, mereka sudah pergi. Ford dan temannya melewati jalan tanah yang berbukit, agar mudah bersembunyi. Tiba-tiba gen motor milik Trey sudah ada di belakang. Menyadari itu, mereka dengan cepat bersembunyi. Trey kehilangan jejaknya. Sejauh matanya memandang, tidak ada tanda pergerakan. Ford memutuskan untuk bermalam di sana, sambil memikirkan langkah selanjutnya. Mereka mengetahui, alat untuk membunuh Junior adalah sebuah rantai. Mendengar itu, Dalton teringat akan sesuatu. Malam ketika kejadian, dia iseng memutus rantai dari motor milik Henry. Dan kemungkinan besar, rantai tersebutlah yang dipakai untuk membunuh Junior. Setiap mata rantai memiliki goresan sendiri, sesuai dengan sprocketnya. Dan akhirnya mereka memiliki bukti, apabila mencocokkan antara rantai dengan sprocket motor milik Henry. Setelah mengetahui bukti ini, akhirnya Ford berani menghubungi polisi. Dia langsung menghubungi agen McPherson, dan menceritakan semuanya. Tentu saja agen tersebut tidak percaya dengan mudah. Kali ini tidak ada yang membantunya lagi. Karena itu, Ford harus mencari cara lain. Dia ingin mengambil motor milik Henry, untuk membersihkan namanya. Lokasinya berada di Los Angeles. Untuk menghindari jalan raya yang penuh dengan polisi, dia mengetahui jalan lain yang tidak banyak diketahui orang. Hal itu ternyata juga dipikirkan oleh Trey. Dia dan kelompoknya sudah menunggu. Setelah melihatnya, mereka langsung mengejar. Di tempat tersebut, mereka harus berhati-hati agar tidak menabrak pohon. Ford dan teman-temannya dengan lincah mampu menghindar. Bahkan membuat mereka saling bertabrakan. Trey tidak peduli dengan itu, dan hanya fokus mengejar Ford. Dan akhirnya, sampailah mereka berdua di perlintasan kereta. Dengan nekat, Ford melompat ke atas kereta tersebut. Namun Trey tidak mau menyerah, dan ikut melakukannya. Untuk menghindari tembakan, Ford sampai menyelinap ke dalam derbong penumpang. Dan akhirnya, aksi mereka menuntunya sampai ke depan kereta. Ford berhasil keluar dari lintasan. Namun sayang, Trey terjatuh di atas rel tersebut. Tanpa pikir panjang, Ford kembali dan menyelamatkannya. Sebenarnya dia dan Trey tidak memiliki masalah. Dan suatu saat, matanya akan terbuka ketika mengetahui kebenarannya. Dari kejadian itu, Trey merasa ada sesuatu yang janggal. Kali ini tujuannya berubah. Dia hanya ingin menangkap Ford, dan menanyakan kebenarannya. Di tempat lain Ford mengetahui, perbatasan menuju Los Angeles sudah dijaga oleh polisi. Dia sedang memikirkan, cara untuk keluar perbatasan dengan aman. Ternyata mereka bersembunyi di dalam truk kontener, untuk mengecoh polisi. Beruntungnya mereka sudah masuk, karena selang beberapa detik, agen McPherson datang. Dia ingin mengecek CCTV, untuk mengetahui keberadaan dari Ford. Hal itu akan memberikan waktu, bagi truk tersebut untuk menjauh. Seperti yang sudah diperkirakan. Polisi mengecek semua kendaraan yang melintas, termasuk dengan truk tersebut. Ford dan lainnya sudah bersiap, akan kemungkinan terburuk. Beruntung seorang polisi mengenal supir truk itu, yang ternyata adalah seorang pembalap. Tanpa diperiksa, akhirnya dia diperbolehkan melintas. Namun keberuntungan tidak akan datang dua kali. Paginya dia kembali dihadang oleh polisi, beserta agen McPherson. Mereka sudah mencurigai, isi dari kontener tersebut. Ketika dibuka, tiba-tiba sebuah mobil keluar dari dalam. Ford dan lainnya sudah mempersiapkan ini, dan bergegas pergi. Tentu agen McPherson kaget, apalagi melihat Trey dan kelompoknya juga sudah datang. Trey ingin menangkap Ford lebih dahulu, sebelum para polisi. Ford tidak ingin teman-temannya tertangkap. Dia bertukar posisi dengan Dalton, dan ingin mengecoh semua yang mengejarnya. Dengan begitu, teman-temannya bisa sampai di Los Angeles lebih dahulu. Agen McPherson tidak bisa mengendalikan mobilnya, sampai terbalik. Kali ini, hanya Trey yang berada di belakangnya. Tidak memakan waktu lama baginya untuk mengejar, bahkan sampai mengorbankan motornya untuk menjatuhkan Ford. Sudah tidak bisa lari, mereka pun akhirnya bertarung. Ketika posisi Ford lebih diuntungkan, akhirnya dia memberitahukan semuanya. Tentu Trey tidak langsung percaya, kecuali sudah melihat buktinya. Kemudian Ford membawanya, ke tempat motor milik Henry yang dia sembunyikan. dan ternyata benar, di dalam tangki tersebut tersimpan banyak sekali barang terlarang. Dengan begitu Trey akhirnya percaya, dan menuruti rencana dari Ford. Dengan alasan mengembalikan barangnya, Ford ingin menjebak Henry untuk datang. Trey juga sudah memerintahkan anak buahnya, untuk mengawasi area sekitar. Sambil menunggu, Ford menceritakan sebuah motor tercepat di dunia, yang berada di gudang ini. yaitu Y2K turbin superbaik, dengan mesin helikopter Jet Rolls-Royce. Ketika ingin menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba agen MacPherson datang. Ford dan Trey kaget, karena bukan Henry yang menemuinya. Tiba-tiba MacPherson menembak agen Nancy Drew. Ternyata selama ini dia bekerja sama dengan Henry, terlebih soal penjualan barang terlarang. Namun Ford sudah menyiapkan rencana lain, apabila kejadian tidak terduga seperti sekarang. Dia ingin meledakan tempat ini, sehingga tidak akan ada yang selamat. MacPherson tidak punya pilihan, selain menyuruh Henry untuk kesini. Kali ini situasinya makin buruk, karena Henry juga menyandera teman-teman dari Ford. Posisinya sudah kalah, dan dia tidak bisa meledakan tempat ini. Ternyata agen Nancy masih hidup, kemudian meminta bantuan. Celah itu dimanfaatkan Ford dan Trey untuk menyerang. Berkat usahanya, teman-teman dari Ford bisa melepaskan diri, dan ikut membantunya. Henry yang sudah menemukan barang yang dicarinya, langsung membawanya pergi dari tempat ini. Untuk bisa mengejarnya, mau tidak mau Ford memakai motor paling cepat tersebut. Kali ini, dia bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya. Pertarungan tidak hanya dilakukan oleh Ford. Para wanita juga menunjukkan kemampuannya. Dengan lincah, mereka sampai bertarung di atas motor yang melaju. Berkali-kali Shane diserang menggunakan pisau, namun dia menangkisnya. Ketika ada kesempatan, dia melompat dan menendang orang itu dari motornya. Dengan ini Shane menunjukkan, siapa wanita terkuat di sini. Sementara itu di tempat lain, Ford melaju dengan sangat kencang. Hanya dalam 10 detik, dia bisa mencapai kecepatan 200 mil per jam. Tidak mau terkejar, Henry menggunakan turbonya. Karena terlalu cepat, kendaraan lain hampir tidak terlihat. Peluru yang mengenai bekas ban di aspal, memicunya untuk terbakar. Namun kecepatan api itu belum cukup untuk mencapai Ford. Dengan konsentrasi di luar nalar, mereka bertarung sambil menghindari kendaraan lainnya. Melihat adanya trek untuk melompat, Ford melakukannya, dan mengarahkan motornya pada Henry. Karena semakin melambat, api tersebut berhasil sampai, dan motor mereka akhirnya meledak. Ford yang terlempar, beruntung masih bisa selamat. Dengan ini, masalahnya bisa selesai. Dia juga sudah membawa bukti, bahwa Henry adalah pelaku dari pembunuhan junior. Dan kini, Trey sudah menganggap Ford sebagai temannya. Sebagai orang yang hidupnya tidak bisa dipisahkan dengan motor, mereka memiliki impian untuk menjelajahi semua tempat. Momen kali ini merupakan waktu yang tepat, apalagi mereka sudah bersama, dan bisa melakukan apa saja. Bagi orang yang sangat menyukai motor, hal yang berkesan bukanlah tujuan yang akan didatangi, tetapi perjalanan yang dilakukan. Apalagi kegiatan itu, dilakukan bersama dengan teman-teman yang kita percaya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton!